Terima kasih telah menonton Beberapa di antara mereka mengaitkan hal-hal tersebut dengan ulah makhluk gaib Berbagai cerita irasional atau yang tak masuk akal pun muncul Salah satunya mitos tentang Lampor Yang juga dikenal sebagai setan pembawa maut Cerita kami semestri kali ini akan membahas makhluk gaib tersebut Nama Lampor sendiri sudah tidak asing lagi di telinga orang Jawa zaman dahulu Bahkan orang tua seringkali melarang anaknya keluar ketika maghrib Karena takut diculik oleh Lampor Sosok Lampor ini menurut masyarakat merupakan hantu dengan keranda terbang dan pasukan-pasukannya Ia memiliki wujud fisik hitam berperawakan besar, bermuka rusak dan bermata merah menyala Seringkali Lampor meneror dan menculik para korban dengan kerandanya Namun beberapa orang menyebut Lampor sebagai setan yang berbentuk seperti bola arwah Terkadang juga muncul sebagai rombongan prajurit Jawa zaman dahulu Lampor biasanya mendatangi suatu desa karena ada urusan yang belum usai Atau kesalahan yang harus ditebus Lampor dipercaya akan membunuh orang dalam tidurnya Mereka yang didatangi Lampor di malam hari akan dicekik atau dibawa menggunakan keranda Yang dibawa Lampor biasanya dinyatakan hilang dan tidak kembali Kalaupun kembali dia akan jadi gila atau linglung Ketika Lampor muncul Konon akan terdengar suara-suara magis Suara berisik seperti iring-iringan kereta kuda dan barisan pasukan Katanya itu merupakan pasukan gaib di pelorong Kehadirannya ditandai dengan angin kencang dari laut selatan Saat angin datang, masyarakat membuat suara gaduh dengan memukul kentongan Tujuannya agar Lampor tidak mampir ke kawasan itu dan memicu pakebluk Alias musibah berupa wabah hingga kematian Mitos setan Lampor ini konon sangat terkenal di tahun 1960-an Namun lambat laun semakin menghilang Seorang sutradara tanah air mengangkat kembali kisah Lampor ini ke dalam film layar lebar Cerita Lampor konon terinspirasi dari kisah nyata pengalaman pribadinya Ketika ia masih tinggal di daerah Temanggung, Jawa Tengah Dimana ada keluarga yang pernah dibawa oleh Lampor Ada yang mati Namun ada juga yang kembali dalam keadaan linglung atau gila Dalam proses pembuatan film tentang Lampor ini Juga kerap terjadi hal-hal di luar nalar Saat promosi film tersebut pun terjadi kejanggalan Khususnya ketika gala premier di salah satu bioskop di daerah Temanggung Ketika film selesai diputar Para pemain film tersebut maju ke depan untuk menyapa penonton Kemudian tiba-tiba enam penonton kesurupan Desa-desus mengenai Lampor ini memang tidak bisa dicerna secara logis Dan belum tentu benar-benar ada Namun tidak menutup kemungkinan juga Kalau Lampor bukan sekedar hanya mitos belakang Terima kasih telah menonton